Intro Dewi Persik diduga kembali melayangkan sindiran pedas atas kasus dugaan penyalahguna narkoba yang menyeret nama asisten Saiful Jamil. Ya, diamankan pihak kepolisian pada Jumat 5 Januari 2024 lalu, King Saiful Jamil saat ini pun diketahui masih diamankan oleh pihak kepolisian sektor Tambora, Jakarta Barat. Diduga untuk melalui serangkaian pemeriksaan jika dalam tubuhnya dinyatakan bersih dari barang haram tersebut. Lantas apa alasan dibalik sindiran pedas Dewi Persik yang seolah tidak pernah usai meski Bang Ipul pun sudah dinyatakan negatif? Benarkah pula kekesalan DP buntut dari aksi Bang Ipul yang salah ingin terus ikut campur perihal urusan pribadinya? Ya, di tengah sindiran pedang DTW Persik, proses pengamanan Bang Ipul yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat ini pun masih menjadi pro kontra. Dianggap melakukan tindakan yang kurang humanis, kejadian ini pun semakin mendapatkan perhatian terutama dari Deddy Corbusier dan juga Farhat Abbas yang angkat bicara mengenai hal tersebut. Seperti apa pula tanggapan sahabat polisi mengenai pernyataan yang keluar dari mulut Deddy Corbusier dan juga Farhat Abbas? Pemirsa bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Terima kasih telah menonton! Dugaan sindiran yang dilakukan oleh DTW Persik berawal dari responnya terhadap kunggahan seorang rekan dan kemudian mempostingnya kembali di akun media sosialnya. Ya, akun sosial media dengan nama Santi Melani diduga menanggapi permasalahan yang sedang dialami oleh King Saipul Jamil dan seolah sejalan dengan emotikon menangis dan tangan minta maaf serta kalimat Allah yang balas dari akun Dewi Persik. Banyak yang diempun, dia negatif, jangan seuzon katanya. Dibalas dengan emotikon tertawa. Mau negatif atau enggak? Apakah dia enggak malu? Depan banyak orang sampai nangis-nangis. Dia dipermalukan, sama seperti dia berusaha mempermalukan mantan istrinya dengan segala fitnahannya yang dia karar. Sebelumnya, DP pun juga sempat menghebukkan sosial media dengan menuliskan kalimat bencana atau kuncana pasca pengamanan mantan suaminya itu. Plesetan dari kalimat berbahasa Korea yang berarti I'm fine atau ditujukan untuk orang yang bernasib tidak baik. Lantas, apakah alasan dibalik sindiran pedas DP meski Bang Ipul pun sudah dinyatakan negatif? Benarkah kekesalan DP adalah buntut dari aksi Bang Ipul yang seolah ingin terus ikut campur soal urusan pribadinya? Ya aku manusia biasa, ada titik aku capek. Di saat aku lagi capek ya aku marahin dia, nanti dipotong lagi, ditaruh yang marah-marah gitu. Ya kalau balik lagi, jangan galak, jangan marah. Mereka sopan, aku segan. Cuman aku manusia biasa lagi. Ada titik aku capek, kayak Mas kan kerja pagi, siang malam. Misalkan Mas diganggu, jadi kata-katain gini. Mas pasti pertama awal mungkin Mas segini. Lama-lama capek tuh Mas, aku juga gitu. Nggak harus aku menjadi sempurna kan. Oh, kada-kada Dewi Persik harus sempurna. Enggak, aku manusia biasa, ada titik aku capek. Nah, di saat aku capek ya mungkin aku keluar kata-kata yang tidak mengenakan. Tiga hari diamankan Polsek Tambora, Jakarta Barat, dirasa cukup untuk melakukan pemeriksaan intensif kepada King Saiful Jamil. Menurut keluarga, King Saiful yang dijadwalkan pulang gagal karena masih ada kendala di hasil pemeriksaan yang belum keluar. Sementara itu, King Saiful Jamil pun sempat mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dan mengaku tidak percaya jika orang terdekatnya bisa teridentifikasi narkoba tanpa sepengetahuannya. Lantas seperti apa? Menurut kuasa hukum King Saiful Jamil yang menginginkan kliennya itu untuk pulang kemarin malam. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini saya ingin memberikan sebuah dukungan kepada kepolisnya Republik Indonesia untuk tetap selalu memberantas dengan namanya Narkota. Dan saya sangat bangga dengan Poles Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora sangat begitu sigap dalam membatas narkoba. Walaupun saya tidak terlibat di dalamnya. Kami tidak saya ada pengalaman bahwa begitu sigapnya mereka apabila ada orang yang terindikasi dengan narkoba seperti itu. Justru dengan kejadian seperti ini saya bersyukur. Ternyata orang di dekat saya ada terindikasi narkoba. Tadinya saya tidak tahu. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Poles Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora. Terima kasih banyak. Jadi saya juga sempat tidak percaya kalau ternyata asisten pribadi saya dia salah satu pemakaian narkoba. Dan Alhamdulillah atas izin Allah saya dari mulai kecil sampai usia saya sekarang tidak pernah yang namanya menyentuh narkoba. Sedikitpun, setiap daskun, seapapun tidak pernah di dalam tubuh saya. Dan saya akan siap mendukung Kepolisian Republik Indonesia untuk memperantas narkoba yang ada di Indonesia. Oke, manusia itu ternyata hanya bisa berikhtiar. Termasuk permintaan dari Pak Kapolsek ya tentang berkaitan uji lab ya Tentang rambut. Nah, harusnya hari ini keluar ternyata tertunda besok pagi. Sehingga Bang Saiful Jamil yang harusnya malam hari ini bersama-sama kami pulang terus kemudian tas sakuran bersama teman-teman wartawan tertunda besok. Jadi saya mohon maaf karena apa? Kami sebenarnya sudah koordinasi karena memang dijanjikan hari ini bisa keluar. tapi kami memahami lah karena namanya uji lab rambut itu biasanya sampai tujuh hari ya tiga sampai tujuh hari jadi dan kondisinya Bang Saiful tadi sudah ganti baju sebenarnya terus dapat kabar dari sana melalui screenshot WA tadi dibacakan kepada pengacaranya Bang Ipul, Bang Raja kami membaca ya sudah apa boleh buat kami sebagai warga negara yang baik Bang Ipul juga keluarga menerima itu jadi menunggu sampai besok pagi. Kalau jam tadi belum ada jawaban jamnya jadi kami gak bisa memaksa atau intervensi tapi yang pasti dalam urusan Bang Saiful Jamil ini polisi sangat profesional sangat profesional dalam pemeriksaan pelayanan dan lain-lain sangat-sangat profesional dan saya termasuk komunikasi dengan Pak Kaposek jika ada masalah dan apa kritikan macam-macam silahkan pengacara saya selaku ketua umum BKN dan sahabat untuk melakukan kritikan-kritikan kepada polisi terima kasih terkait proses ini adalah pembelajaran untuk masyarakat ya bahwa untuk cek rambut ya khususnya darah rambut dan segalanya ini rambut tidak tidak bisa dihitung dengan satu hari dua hari jadi maksimal tujuh hari tapi memang kita meminta semoga di hari Senin ya di hari Senin harusnya di hari Minggu ya kan di hari Minggu kita tahu memang itu hari kerja eh hari mohon maaf hari libur ya semoga besok ya kita saya akan kabari besok kita pastikan ya nanti saya kabari jam jam berapa mudah-mudahan sih saya akan berusaha mengabari di atas jam 12 lah kami tidak kecewa karena Bang Ipul sendiri Saiful Jamil menerima walaupun maunya kepingin malam ini ketemu keluarga terus kemudian sama teman-teman tasakuran jadi ini keba apa ya tertunda aja tertunda agar supaya clear gitu loh supaya Bang Ipul kalau rambutnya keluar bahwa dia adalah seorang laki-laki yang kemarin bicara saya mulai kecil sampai besar tidak pernah yang namanya mengkonsumsi narkoba dan Bang Ipul memang ingin menunggu itu menunggu hasil rambut itu biar antara ucapan dan hasil itu sesuai sementara itu hasil pemeriksaan yang menyatakan negatif mengkonsumsi barang haram narkotika membuat keluarga serta para rekan King Saipul Jamil pun merasa lega keluarga pun tinggal menunggu kepulangan Saipul Jamil untuk selanjutnya menggelar tasakuran sebagai ungkapan rasa terima kasih bisa keluar dari permasalahan ini lalu seperti apa respon keluarga ketika menanggapi sindiran pedas yang diduga dilakukan Dewi Persik kepada Saipul Jamil Nyatanya kan enggak seperti yang disindirkan ya kan dia sindir bahwa tuh lihat tuh pura-pura alim dan sebagainya nyatanya Alhamdulillah enggak ya kita yang enggak salah lah itu anggap cuitan biasa lah ya namanya juga selebriti karena kita sudah mempertahankan sama terus kita ya kita ikut aja jadi saya yakin apapun keputusannya itu ya semua sudah ketentuan Allah ya itu cuma masalah waktu aja berarti kan tapi fix artinya memang ini sudah enggak masalah jadi saya lihat sih memang ini sangat berhati-hati sekali ya kapolsi kenapa misalnya kalau memendia keluar bisa aja karena kenyataan kapolsi sudah tidak bermasalah dan Saipul Jamil bisa dipulangkan kan gitu di waktu pekreskon ya tetapi beliau ini sangat prosedural jadi memang betul-betul nanti berkasnya hasilnya itu ada gitu jadi biasanya kan suka berani orang begitu pernyataan komadan tertingginya sudah menyatakan keluar-keluar tapi ini enggak gitu tapi saya melihatnya itu ini bagus iya belum melihat ada indikasi apa mau dimainkan tapi enggak saya yakin karena memang yakin karena juga kemarin kita juga sudah mempercayakan bahwa memang betul-betul ini profesional dan kenapa saya yakin gitu sampai waktu juga Saipul Jamil dibawa ke Bidokes itu tanpa didampingi pengacara kita juga percaya karena saya juga percaya percayanya di mana karena statement kapolsek itu luar biasa begitu Saipul ditangkap ya arti diamankan beberapa jam kemudian keluar hasil tes urinnya dan diberani menyatakan bahwa itu negatif nah itu kita percaya makanya jadi untuk hal sekarang penundaan ini saya rasa itu cuma masalah prosedural aja siap ya pesennya Bang Ipul kepada saya ya mudah-mudahan lah Gus dengan kasus ini apa ya masyarakat akan menjadi tahu arti-arti menjadi tahu bahwa narkoba itu memang kejahatan yang luar biasa gitu kejahatan yang luar biasa tadi saya ngomong Bang Ipul kalau jadikan duta anti narkoba siap oh siap oh siap lantas seperti apa Deddy Korbusier yang angkat bicara serta Farad Abas mengenai hal tersebut pemirsa Intens Investigasi jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang 12 siang 3 sore 5 sore dan 6 sore dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang 3 sore dan juga 6 sore tentunya hanya di Youtube channel dan pastikan jangan lupa untuk like subscribe share dan juga komen channel Intens Investigasi selamat menikmati 5 kali sehari Barat banyak yang begitu menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang dianggap main hakim sendiri seperti yang diungkap oleh Deddy Korbusier ya dalam akun media sosialnya Deddy pun bahkan meminta pihak kepolisian yang melakukan tes urin kepada Bang Ipul untuk dilakukan hal serupa Saya pribadi tidak suka dengan Saipul Jamil atas kelakuannya Saipul di tes urin katanya negatif boleh sekalian melihat polisi yang disana ditest juga gak I just wonder penggunaan pembacaran yang begini ya keren kayak angkota swat di film-film ya tidak hanya Deddy Korbusier banyak juga masyarakat yang seolah dibuat geram dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terutama dengan aksi yang mereka lakukan seperti mengentuk kaca mobil menarik terduga pelaku bahkan sampai memukul merespon banyaknya tudingan terkait hal ini pun pengacara Farah Tabas pun memberikan tangkapannya atas pengamanan terhadap rekannya tersebut yang pertama saya kaget ya karena proses penangkapan ini ya seperti polisi melihat ada maling ayam kemudian maling ayamnya ditangkap terus hasil tangkapannya juga gimana ibaratnya ayam cuma setengah gram kira-kira seperti itu memang menjadi pertanyaan kita kok bisa polisi bisa tahu gitu apakah informasinya itu gimana ini kan harusnya kalau narkoba-narkoba yang setengah-setengah gram itu menurut saya ya diingatkan aja lah ya ditangkap lah penjualnya gitu kalau saya lihat ini kan bukan penjual kan hanya pemakai yaitu asistennya Zepo Jamil gitu tapi dampaknya kan akhirnya terjadi apakah gak bisa dipuntuti apakah gak bisa dihalangi gitu sehingga melibatkan orang luar yang katanya yang menyediakan kata-kata kotor memperpemukulan tapi drama ini menurut saya merupakan satu apa harus diprotes gitu kenapa saya katakan harus diprotes karena adegan seperti itu sudah tidak layak lagi ada di negara hukum dan negara demokrasi di Indonesia terlepas dari dia itu salah karena sekarang kan dunia viral-piralan artinya media kamera orang-orang itu pasti merekam akhirnya akibat perbuatan satu dua hukum sehingga merusak di terhadap kepolisian apalagi Zepo dinyatakan tidak terbukti tes urin sehingga dia ingin meyakinkan bahwa dia tidak pernah mengenal rokok tidak pernah mengenal minuman keras dan setahu saya Zepo semenjak keluar dari penjara lalu semudian digampingi kita setiap acara saya pasti setiap sholat dia pasti sholat di masjid saya melihat teledor aja ketika memiliki asisten yang masih menggunakan narkoba dan kemudian ditangkap ada Zepo sehingga terjadi hal-hal seperti itu sebelumnya pihak kepolisian pun juga mengatakan jika orang-orang yang mengeluarkan kata-kata kotor dan melakukan tindakan yang kurang pantas tersebut adalah bukan dari bagian Pores Jakarta Barat dan bukan anggota polisi lantas seperti apakah Farhad Abbas ketika menanggapi kabar tersebut benarkah ia pun juga setuju dengan apa yang telah diungkapkan oleh pihak kepolisian secara ada indikasinya tidak patuh terhadap instruksi petugas petugas lakukan pengejaan kembali dan juga diikuti oleh beberapa masyarakat yang memang mengetahui periswa itu termasuk yang motornya sempat ditabrak oleh pelaku kemudian pada saat memasuki putaran atau U-turn di jalan Tubarus Angke penyidik sempat melihat pengemudi membuka kaca jendelanya dan membuang sesuatu ke arah taman yang ada di samping U-turn itu namun karena pendidik melakukan fokus pengejaran dilakukan terus pengejaran yang dibantu oleh keluarga masyarakat yang memang mengetahui dan sempat dilakukan penabrakan oleh pelaku nah dalam proses mengamankan pelaku dan juga orang yang ada di dalamnya itu pun juga petugas mengalami kendala dan masyarakat pun juga banyak yang sudah mengetahui periswa itu juga melakukan upaya berusaha untuk membuka pintu kaca mobil tersebut jadi kalau kita melihat tayangan video tersebut di awal ketika ada yang membuka berusaha untuk membuka pintu itu bukan petugas pori tapi dari bagian dari masyarakat yang datang untuk membantu mengejar kendaraan tersebut banyak teman-teman yang ngomongi kita minta Farhad tolong dibantu saya pergi amil gitu itu begitu cara polisi tapi saya mendengar klarifikasi pihak polisi khususnya ke polisi Tambora ke Polres Jakarta Barat bahwa polisi tidak melakukan itu tidak melakukan apa teriakan kata-kata kota pemukulan tapi itu terjadi gitu nah tapi syukur lah artinya saya pun sudah boleh klarifikasi pokoknya menurut saya untuk menangkap narkoba itu tidak perlu dengan cara-cara seperti itu pasti bisa terbang justru yang tertangkap yang harus digunakan cara-cara seperti itu ya kasus korupsi serba salah juga kalau dari kacamata saya sih saya justru melihat asisten Saipul Jamil itu sebenarnya sudah menyadari bahwa dia membawa barang itu gitu kalau kalau Saipul Jamil tidak menyadari gitu jadi reaksi Saipul Jamil dengan Saipul Jamil tetap mendokumentasikan bukan dia menyembunyikan dia mendokumentasikan proses penangkapan itu sedangkan supirnya atau asistennya mengetahui bahwa di dalam tubuh kue ini ada barang gitu ya kalau dia sampai dipukul gara-gara ya karena dia bawa mobil harusnya walaupun Saipul ketakutan ya dia keluar aja gitu tapi yang jelas ini pelajaran berharga buat Saipul saya sebagai sahabat sebagai abang dia juga siap memberikan bantuan dan saya sudah kontak semua saudaranya Samsul saat ini teman-teman pada abang raja semua ikut membantu silahkan aja nanti kalau ada hal-hal yang prinsip berat saya akan turun dan bagi saya ini adalah pelajaran buat Saipul agar hati-hati jangan sampai terjurmus ke lubang yang sama demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini jangan lupa saksikan terus Intense investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang 12 siang 3 sore 5 sore dan 6 sore dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang 3 sore dan 6 sore tentunya hanya di Youtube channel dan pastikan jangan lupa untuk like subscribe share dan juga komen channel Intense Investigasi terima kasih Terima kasih telah menonton